Nih shi shen Wu Lu Ming chung Zi jau ya Chen Lan diberitahu jika ada sekte lain di Gunung Fengmu Pimpinan Jiang Wu yang sering melawan sekte Wan Lu Chen Lan pun memerintahkan untuk menghancurkan sekte tersebut Putusan Chen Lan dikalahkan oleh Jian Wu Hanya satu orang yang kembali selamat Chen Lan pun meminta Lin untuk menyelidiki identitas Jian Wu Saat menyendiri, Chen Lan teringat kenangan saat bersama dengan Xia So Zizan yang ingin masuk diganggu oleh penjaga Xia So pun datang untuk membantunya Setelah itu, Zizan dibawa ke kamarnya Keesokan harinya, Xia So pergi ke tanah terlarang untuk kembali ke tanah Isi Saat di tanah Isi, Xia So memakan sebuah pil penambah kekuatan Setelah itu, Xia So pun kembali meninggalkan tanah Isi Akibat meminum satu pil tadi, Xia So merasa ada yang aneh dengan tubuhnya Kesokan harinya, saat Zizan bangun, ia terkejut mengetahui Xia So telah hilang Ternyata itu semua akibat dari pil yang Xia So makan di tanah Isi Mengetahui ia tak terlihat, Xia So ingin membunuh Chen Lan Tapi usahanya digagalkan oleh pedang Wan Jun Tak lama kemudian, kepala bukit utara datang menemui Chen Lan Ternyata ia telah membunuh orang yang selama ini mengganggu Zizan Di sini, kepala bukit utara tidak senang dengan keputusan Chen Lan yang bekerja sama dengan Hiacen untuk melawan Jian Wu Menyadari ada orang yang menguping pembicaraannya Kepala bukit utara lalu menyerang orang itu Ternyata ia adalah Xia So Cheng Lan curiga dengan sikap Xia So yang mana di malam hari ia begitu berani Jauh berbeda saat ia di siang hari Xia So kemudian memakan sebuah apel yang ada di meja Hal itu kembali mengingatkan kenangan Cheng Lan saat bersama dengan Xia So di masa lalu Kesokan harinya tanpa sengaja kepala bukit utara bertemu dengan Zizan Ia pun mengikuti kepergian Zizan Di tempat lain, Jian Wu berhasil digalahkan oleh gabungan Sekte Wan Lu dan Pavilion Di malam hari secara tak sengaja Xia So bertemu kepala bukit utara Di sini ia mengatakan kalau dirinya adalah ketua Xia So yang dulu Hal itu tak dipercayai oleh kepala bukit utara Justru ia memanfaatkannya untuk mengambil darahnya Mengetahui pedang yang digunakan bukit kepala utara adalah milik Sekte Seng Nom Di sini Xia So sedikit curiga Setelah berhasil mengambil darah Xia So Ia pun pergi menemui Chang Yu Ternyata Chang Yu ingin membangkitkan Luoming dengan darah Zizan Namun karena darah yang diambil kepala bukit utara adalah darah Xia So Darah itu pun tak bisa membangkitkan Luoming Chang Yu pun menjadi kesal dan merasa telah ditipu oleh kepala bukit utara Di sini ia memerintahkan anak buahnya untuk menawan Tapi dengan mudah kepala bukit utara mengalahkan mereka semua Kemudian ia berjanji akan membalas penghinaan ini suatu hari nanti Chang Yu berfikiran mungkin hanya darah Xia Chen yang dapat membangkitkan Luoming Ia meminta petugas Ji untuk mencari cara agar dapat mengambil darah Xia Chen Di tempat lain, Chen Lan mengambil kalung peninggalan Xia So Sejak saat itu Xia So memakai kalung tersebut Chang Lan yang tengah terluka ia sedang diobadi Terlihat luka Chang Lan cukup parah Sementara itu di luar kepala bukit utara ingin menemui Chang Lan Namun ia dihentikan oleh Lin Keributan itu didengar oleh Chang Lan Sehingga ia pun pergi keluar Setelah bertemu dengan Chang Lan Kepala bukit utara mengatakan jika sekte Zhongmen ingin melawan sekte Wanlu Setelah itu ia pun pergi untuk bertemu dengan petugas Ji Ternyata petugas Ji ini kepala bukit utara membantunya untuk mendapatkan Zizan kembali Tinggal aneh kepala bukit utara diketahui oleh Lin Tian Wu terus memikirkan Zizan Saat ia diberitahu Zizan sedang berada di kota Ia pun segera bergegas untuk menemuinya Sementara itu Zizan yang sedang asik memakan permen Setelah tiba-tiba Jian Wu datang dan merebut permen tersebut Lalu Jian Wu kembali menggodai Zizan Di tempat lain Hiya Chen menemukan simbol sihir manipulasi Yang mana kekuatan tersebut terlarang untuk digunakan Mereka mencerigai sekte Jian Xin Yang dipimpin oleh Chang Yu Memiliki rencana jahat dibalik penggunaan simbol terlarang tersebut Hiya Chen pun ingin menyelidiki hal ini lebih mendalam Chen Lan yang akan pergi ke Jingzu Ia diperingatkan akan bahaya formasi pembunuh iblis Setelah itu ia pun menemui Zizan Untuk mengajaknya pergi ke Jingzu Sepanjang perjalanan Zizan terlihat janggung untuk memulai suatu obrolan dengan Cheng Lan Sementara itu Hiya Chen datang ke Sekte Wan Lu Ia ingin menemui Zizan Lin memberitahu jika ia pergi ke Jingzu bersama Cheng Lan Sesampainya kota Mereka pergi mencari banginapan Di malam hari Xia Su menemani Cheng Lan untuk minum Sampai ia menjadi mabuk Jian Wu yang terus memikirkan Zizan Ia diberitahu jika Zizan sekarang berada di kota Jingzu Kesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan Lalu Cheng Lan mengajak Zizan untuk beristirahat Di sini Cheng Lan mengaktifkan mantra yang ada di kalung Xia Su Ia pun mengikuti Xia Su kemanapun ia pergi Di sini Xia Su tak sadar jika ia diikuti oleh Cheng Lan Hingga pada akhirnya Xia Su bertemu dengan Cheng Yu Setelah itu Xia Su kembali pergi ke Tanah Hisi Di sana ia memakan pil pemuli kekuatan Hal itu membuat kekuatan Xia Su kembali menjadi semula Setelah merasa kekuatannya pulih Xia Su pun ingin pergi untuk menemui Cheng Yu Di tempat lain Luoming berhasil dibangkitkan Ia kemudian bertanya situasi saat ini Pangikutnya pun mengatakan jika sekarang Sekte Wan Lu sangat berkembang begitu besar Dan memiliki pengaruh yang begitu kuat Mengetahui Sekte Wan Lu memiliki pengaruh yang begitu besar Luoming ingin menghancurkan Sekte Wan Lu Setelah itu ia menyadari kedatangan Xia Su Xia Su yang melihat Luoming masih hidup Ia ingin membunuhnya Kuna membalaskan dendam kematian kakek Lu Di sini terjadi pertempuran yang begitu sengit antara Luoming melawan Xia Su Tapi pada akhirnya Xia Su terkena formasi pembunuh iblis Beruntung dengan cerdik ia berhasil menyandra Ia meminta Luoming untuk menarik formasi pembunuh iblis Di sini Luoming setuju dan menarik formasi tersebut Saat Xia Su melepaskan Zhang Yu Mereka kembali menyerang Xia Su dengan formasi pembunuh iblis Dengan kekuatannya ia berhasil melepaskan formasi itu Tapi Xia Su mengalami luka yang cukup parah akibat serangan dari Luoming Di saat kritis Xia Su ditolong oleh Cheng Lan yang datang tepat waktu Lalu Cheng Lan mengatakan jika Xia Su berada di bawah perlindungannya Mengetahui kemampuannya masih belum kembali pulih Luoming meminta pengikutnya untuk melarikan diri Xia Su disini ingin Cheng Lan membantunya untuk balas dendam Cheng Lan pun setuju untuk melakukan hal itu Dengan cepat mereka berhasil menyusul Luoming dan rombongannya Setelah itu disini terjadi pertempuran antara mereka Dengan kemampuannya yang begitu tinggi Cheng Lan berhasil mengatasi pengikut dari Luoming Si Xia Su yang dibantu oleh Cheng Lan Berhasil menyudutkan Cheng Yu dan juga Luoming Terlihat kemampuan mereka berbeda cukup jauh Ah Da dan pasukan pengawal rahasia berhasil menyelamatkan Zizan Yang sempat ditahan Di sisi lain Cheng Lan dan Xia Su berhasil mengalahkan Luoming dan Zhang Yu Setelah itu Xia Su pun mengatakan kalau waktunya telah habis Lalu ia menghilang Hal itu membuat Cheng Lan menjadi sedih Sementara itu petugas Ji tak percaya Jika Luoming telah berhasil di kalahkan Lalu mereka pun memeriksa tempat kejadian Sesampainya sana petugas Ji telah melihat Luoming menghilang Saat mereka pergi ternyata Luoming masih hidup Dan ia berhasil bangkit dari kematian Luoming yang selamat Ia pergi ke sekte Yuzhong Ternyata Luoming ingin menggunakan mantra terlarang milik sekte Yuzhong Untuk mengembalikan kekuatannya Keesokan harinya Xia Su yang pergi ke sekte Yuzhong Ia mendapati semua anggota sekte Yuzhong telah terbunuh Saat akan kembali ke sekte Wan Lu Xia Su bertemu Luoming di jalan Di sini Jian Su datang untuk membantunya Mengetahui Luoming masih hidup Jian Wu ingin mengalahkannya Tapi berkat kekuatan mantra sekte Yuzhong Kekuatan Jian Wu menjadi berkali-kali lipat dari yang sebelumnya Sehingga mereka berdua terpaksa melarikan diri dalam pertempuran kali ini Saat melarikan diri Xia Su ingin kembali menyegel Luoming menggunakan darahnya Di sini Jian Wu pun akan membantunya untuk melakukan hal itu Ia melemuri pedangnya dengan darah dari Xia Su Saat Luoming masuk Mereka mencoba untuk menyerangnya Tapi aksinya ketahuan oleh Luoming Melihat ada kesempatan Jian Wu segera melempar senjatanya Namun kali ini ia tak bisa menyegel Luoming kembali Karena kekuatan Luoming telah berbeda dari yang sebelumnya Dalam kondisi terdesak Jian Ju akhirnya mengorbankan dirinya untuk mengelamatkan Xia Su Ia menggunakan jurus bayangan dan meminta bayangannya Untuk membawa Xia Su pergi sejauh mungkin Setelah berhasil mengalahkan Jian Wu Luoming tak menyadari kehadiran Cheng Lan Yang mana ia berhasil menusukan pedangnya Mengetahui ia terluka Luoming pun memilih untuk melarikan diri Setelah itu Xia Su datang menemui Cheng Lan Ia memberitahu jika Jian Wu telah dikalahkan Jin Yu menemui Xia Su Yang memberitahu kalau Luoming telah mengalahkan Jin Wu Jin Yu juga curiga Luoming telah menggunakan mantra terlarang sekte Zuzong Untuk meningkatkan kekuatannya Jin Yu mengajak Xia Su untuk bekerja sama mengumpulkan semua sekte Guna mengalahkan Luoming Xia Su pun menyarankan Jin Yu menemui Tang Yun Kesokan harinya mereka menemui Tang Yun Guna membahas masalah penyatuan semua sekte Jing Yu ingin Tang Yun membujuk sekte pavilion dan sekte yang lain untuk bersatu Agar dapat mengalahkan Luoming yang telah menggunakan jurus terlarang milik sekte Zuzong Di tempat lain Luoming meminta Petugas Ji untuk menyusun rencana mengalahkan sekte Wan Lu dan mencari keberadaan Jin Yu Petugas Ji menemui Xia Sun untuk mencari keberadaan Jin Yu Tapi disini petugas Ji tak berhasil menemukan keberadaan Jin Yu yang mereka kira bersembunyi di pavilion Setelah mencari dan tak menemukan keberadaan Jin Yu Petugas Ji pun pergi meninggalkan kediaman Xia Sun Tang Yun dan Xia Sun berusaha meyakinkan Xia Chen untuk membantu mengalahkan Luoming Tapi Xia Chen mengatakan kalau pavilion telah keluar dari anggota sekte Zuzongmen Sehingga ia tak ingin ikut campur masalah Jiang Zhu Di tempat lain Jing Yu menemui Chang Ling Yang mengatakan kalau Luoming telah membantai semua sekte Zuzong Tapi Chang Ling disini tak percaya begitu saja Kemudian anak buahnya memberitahu jika Luoming mengadakan pertemuan 3 hari lagi Hari pertemuan pun tiba Disini Luoming mengatakan niatnya kepada semua anggota sekte untuk segera menyerang sekte Wan Lu Xia Chen yang curiga dengan Luoming yang dapat meningkatkan kekuatannya Ia pun bertanya bagaimana cara ia meningkatkan kekuatan yang telah hilang Disini sempat terjadi perdebatan diantara mereka Setelah pertemuan Xia Chen yang masih curiga Ia meminta Chang Ling untuk pergi ke sekte Zuzong guna menyelidiki kejadian yang sebenarnya Di tempat lain Cheng Lan akhirnya bertemu dengan ayahnya yang telah lama menghilang Disini ayahnya pun menjelaskan kalau selama ini ia terjebak di Tanah Hisi Ia juga sangat menyesali perbuatannya di masa lalu Karena belum sempat membebaskan kekuatan iblis yang ada di hati Cheng Lan Cheng Lan pun tak mempermasalahkan hal itu Dan ingin ayahnya bisa tinggal bersamanya Jin Zhu yang pergi ke sekte Zuzong Disini ia berhasil menyelamatkan salah satu murid yang bersembunyi Sehingga mereka kini memiliki bukti tentang kejahatan Luoming Petugas Ji menemui Xia Chen Ia ingin Xia Chen mengizinkan mereka pergi melewati Jiang Zhu Tapi Xia Chen menolak hal itu Petugas Ji pun kembali dan mengatakan kepada Luoming Kalau pavilion tidak mengizinkan mereka melewati Jiang Zhu Sehingga Luoming pun menemui Xia Chen Disini Xia Chen menentang Luoming yang ingin menyerang sekte Wanlu Hal itu membuat Xia Chen dijadikan tawanan Kabar tentang ditangkapnya Xia Chen telah sampai di sekte Wanlu Xia Zhu pun segera pergi ke pavilion Ternyata ini semua rencana dari Luoming Mengetahui Xia Zhu telah pergi Luoming kemudian menyerang sekte Wanlu Kali ini Luoming berhasil menangkap Cheng Lan Ayah Cheng Lan yang melihatnya dalam kondisi kritis Ia pun datang untuk membantu Disini Ayah Cheng Lan mengorbankan dirinya untuk melukai Luoming Xia Zhu berhasil mematahkan formasi pembunuh iblis Tapi saat kembali ke sekte Wanlu Cheng Lan telah dibawa pergi oleh Luoming Setelah berhasil menangkap Cheng Lan Luoming ingin mengadakan persidangan untuk mengadilinya Cheng Lin yang mengetahui kebenaran tentang pelaku pembunuhan sekte Zhongmen Ia segera pergi menuju sekte Wanlu Untuk membantu mebebaskan Cheng Lan yang ditahan oleh Luoming Menggunakan liontin yang ia pakai Xia Zhu mencoba menghubungi Cheng Lan yang berada di dalam tahanan Sekte pavilion juga datang untuk membantu sekte Wanlu Dalam mengalahkan Luoming kali ini Keesokan harinya saat Luoming ingin memberi hukuman Cheng Lan Ia dikejutkan dengan kehadiran Cheng Lin yang membawa murid sekte Zhuzong yang selamat Ia mengatakan kalau pelaku pembantaian sekte Zhuzong adalah Luoming Mengetahui kejahatannya akan terbongkar Luoming ingin membunuh saksi tersebut Tak lama kemudian Xia Zhu pun datang Untuk menyelamatkan Cheng Lan Luoming yang melihat hal itu Ia pun segera menyerang Xia Zhu Sehingga terjadi pertempuran sengit Antara mereka berdua Sementara itu Terjadi pertarungan antara Kubu Cheng Lan melawan Kubu Luoming Dengan kekuatannya yang sekarang Luoming dengan mudah mengalahkan Xia Zhu Saat akan membunuhnya Luoming didikam dari belakang oleh saudara Jing Wu Hal itu membuatnya terluka Cheng Lan mengatakan kalau kelemahan Luoming berada di tangannya Xia Zhu pun segera menyerang salah satu tangan Luoming Hal itu membuatnya menjadi tak tergendali Setelah itu Luoming pun berubah menjadi lebih jahat Yang mana ia dengan mudah mengalahkan semua orang yang ada di sana Di sini Luoming mengeluarkan pinik aura kejahatan Ia lalu menyerap semua tenaga yang dimiliki oleh Jing Yu Bahkan rambut Jing Yu pun berubah menjadi putih Jing Yu yang mengetahui Xia Zhu telah meninggal Ia menjadi sangat marah dan ingin mengalahkan Luoming Namun karena Luoming bukanlah tandingan dari Jing Yu Ia dengan mudah mengalahkannya Cheng Lan yang mengeluarkan kekuatan penuh Ia berhasil melukai Luoming Melihat ada kesempatan Xia Zhu menyerangnya Menggunakan pedang Tian Yi Saat terkena pedang Tian Yi Tubuh Luoming menjadi hancur Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkannya Hiya Chen yang datang Ia pun menenangkan jiwa yang telah pergi Di sini Hiya Chen mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan Li Xihi Untuk menekan kekuatan jahat dalam tubuhnya Cheng Lan pun akhirnya menyegel pedang Lan Jun Ia bermeditasi di makam pedang Lima tahun kemudian Li Xihi menjadi ketua sekte yang baru Yang mana Xiao Zhou selalu menunggu Cheng Lan di makam pedang Film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!